Goning Nyinglar Paham Radikalisme di Papada Siswa, salah satu di sekolah di Cimung, Kabupaten Bandung, ngebagikan Al-Quran ke Saban Siswa Anyar Dina MPLS, turta siswa sejenak. Lianti etat pihak sekolah medar pengawarungan ilmu agama, Saban Waktu, samemek kegiatan diajari memitian. Etak-etaknya disorang bikin Nyinglar Paham Radikalisme anu bisa ngebahayakan nasib baru dakkah harupna. Minang kata rekah pikin Nyinglar Rasupna Paham Radikalisme ke lingkungan sekolah, salah satu di sekolah di Cimung, Kabupaten Bandung, ngebagikan Kitab Suci Al-Quran, kapara Siswa Anyar Anungan Lakonan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah atau MPLS. Lianti etat pihak sekolah OGMR pengawarungan ilmu agama, turta nga wajib gen sakum namurid, pikin Maca Al-Quran Saban Isuk, samemek kegiatan diajari memitian. PKS Kesiswaan di etas sekolah, Deden Ridwan Emberakun, etak Al-Quran Teh Katam Pati Warga, dititipkan pikin murid Anyar, anuker ngalakonan kegiatan MPLS, jengkap para siswa anu ayat di etas sekolah. Maliwatan etak ketak teh, dipiharap sekolah bisa Nyinglar Paham Radikalisme di Papadasi Suwana. Bahwa untuk pembelajaran sendiri, karena memang sekarang harus ada sikap, penanaman sikap dari sejak usia dini, yang menumbuhkan sikap spiritual, maka nanti ke depan, anak-anak akan menjadi terbiasa untuk membaca Al-Quran, karena berdasarkan data yang saya terima, bahwa kebanyakan juga anak-anak yang masuk di sini juga belum semuanya bisa baca tulis Al-Quran. Alhamdulillah untuk saat ini, kita sudah ada dari Bapak Haji untuk menyeimbangkan Al-Qurannya supaya dipakai untuk anak-anak. Mencegah paham radikalisme dan berita hoax itu seperti apa ini? Oh iya, selain daripada itu juga, untuk saya tekankan kepada anak-anak sekalian untuk menghindari paham-paham radikalisme, karena kita ketahui teroris di Indonesia juga sudah mulai menyampaikan paham-paham ideologi mereka oleh anak-anak-anak di sekolah, oleh pengajian yang didiliki mereka. Kita tekankan untuk selektif bermedsos, selektif menggunakan media sosial supaya tidak termakan berita-berita. Satu tahas kelewatan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah dipiharap siswa Anyar bisa jadi murid anu prestasi nanyongcolang, turta bisa tuh kanapi tuduh pikir nyenglar narkoba jengpaham radikalisme, anuges dipepejahkan ku pihak sekolah katut pihak polisi. Rezi Tiaprasaja, Bandung TV